Hai guys, bertemu lagi dengan saya Kingposs Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys Oke, nggak perlu berlama-lama lagi Langsung saja yuk Let's mulai Kita bersama Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Max Yang sedang berhasil oleh Josh dengan gadis semelehoy bernama Angel Di luar rumah terlihat istri Jack yang baru datang melihat sebuah meteor jatuh dari langit Istri Jack ini bernama Karen Lalu Karen masuk ke dalam rumah Dan alangkah terkejutnya Karen Ketika melihat Jack sedang heboh berhasil oleh Josh dengan Angel nih guys Jack yang berusaha menjelaskan kalau semua yang terjadi adalah sebuah ketidaksengajaan Membuat Karen segera mengusir Angel pergi dari rumahnya Setelah Angel pergi Karen segera menuju dapur untuk menenangkan diri Nggak selang berapa lama Max muncul meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan Max bilang kalau dia hanya mempermainkan Angel saja Karena yang ia cintai hanyalah Karen semata Lagi pula asil oleh Josh dengan Angel Nggak seendes asil oleh Josh dengan Karen Karen bilang dia akan memaafkan Max kalau Max tidur di sofa Dan membiarkan Karen sendirian dulu untuk menenangkan diri Karen pun lantas pergi ke belakang rumah Di sini Karen yang melihat ada serpihan meteor Langsung mengambil salah satu pecahan batu tersebut Dan tiba-tiba ada semacam medan listrik yang mengenai kelapa Karen Yang membuat Karen mengambil beberapa pecahan batu lainnya untuk dibawa masuk ke dalam rumah Sampainya di dalam rumah Karen yang melihat Max lagi tidur Langsung segera mandi Dan kembali menghampiri Max untuk ngajakin berasil oleh Josh dengan gaya yang nggak biasa Max yang masih bingung dengan ajakan Karen Karena lazimnya Karen harusnya masih marah Mulai bertanya Apa yang terjadi? Karen balik bertanya Apakah Max sedang mendesain sebuah satelit terbaru bernama Orion? Max langsung bilang Ya, bukankah kamu sudah tahu itu? Karen bilang kalau dia akan memberikan asil oleh Josh pada Max Agar Max nanti bisa tambah semangat Untuk menyelesaikan satelit Orion yang sedang Max desain Dan perasil oleh Josh pun dengan gaya puter-puter gelinding dilaksanakan nih guys Esok paginya di kantor tempat kerjanya Max Pimpinan perusahaan yang bernama Bram Sedang mengoreksi kesalahan-kesalahan eksperimen yang dilakukan oleh Tina dan Jono Nggak selang berapa lama Muncul Max yang terlihat sangat bersemangat Untuk segera menyelesaikan desain satelit Orionnya Bram pun terlihat sangat memuji kinerja Max yang luar biasa Namun di sini Bram juga mengejek Tina dan Jono Yang nggak pernah beres dalam bekerja Jono dan Tina yang nggak terima Nampak sangat kesal dengan Max Dengan melontarkan ejekan mengenai desain Max Namun Pak Bram segera menghentikan ejekan Jono dan Tina pada Max Dengan mengatakan bahwa lebih baik Sekarang Jono dan Tina segera memperbaiki pekerjaannya yang salah semua itu Bram pun segera pergi yang langsung diikuti oleh Max Yang katanya pengen ngopi dulu nih guys Jono dan Tina nampak mengatur rencana licik yang nggak tahu apa Soalnya nggak kedengeran nih mereka ngomong apa Di ruangannya Max nelpon istrinya dan mengatakan kalau dia ingin mengundang Tina dan Jono Makan malam bersama di rumahnya Agar Jono dan Tina nggak lagi membencinya Mendengar hal itu Karen nampak senang dengan rencana Max itu Siang harinya saat Max sedang makan siang Terlihat Jono sedang mencari sesuatu di ruangan Max Belum juga ketemu yang ia cari Tiba-tiba muncul Max yang bertanya apa yang sedang Jono lakukan Dengan beralasan kalau dia sedang ngejar tikus Max yang percaya langsung menyampaikan undangan makan malamnya pada Jono Jono pun bilang Oke Max Dan segera keluar dari ruangan Max Max yang nggak pengen desainnya diambil orang memutuskan untuk membawanya pulang saja Di tempat lain terlihat Jono yang udah kecewa pada Bram Berniat menjual desain Max pada lawan bisnis Bram yang bernama Marlon Jono bilang kalau sebentar lagi Dia pasti akan memberikan desain satelit Orion pada Marlon Ketika Marlon minta kepastian kapan ia bisa mendapatkannya Jono mengatakan nggak sampai seminggu dia udah akan bawa desain itu pada Marlon Marlon pun sambil senyum mengatakan Oke lah tunjukkan pada aku Jono Di rumah Max terlihat Karen mengundang Angel untuk ngopi Terlihat Angel terus bertanya-tanya mengapa Karen kok jadi baik padahal kan harusnya masih marah ya Karen bilang kalau nggak ada gunanya dia marah dengan Angel Karena bukankah lebih baik kalau mereka berdua berkolaborasi menyenangkan Max Mengetahui Karen nggak marah Angel yang lihat Karen pakai kalung batu meteor mulai sedikit memujinya Karen pun lantas memberikan kalung meteornya yang lain pada Angel Yang sontak membuat Angel terlihat sangat bahagia Namun setelah memakainya terlihat Angel langsung berubah sifat layaknya sedang dihipnotis Malam harinya terlihat Jono dan Tina telah datang ke rumah Max untuk makan malam Terlihat mereka ngobrol-ngobrol sejenak mengenai hal-hal yang nggak penting sambil minum es jeruk rasa mangga Ngerasa obrolan makin nggak berguna Max ngajakin Karen ke dapur untuk ngobrol berdua saja nih guys Di sini Max bilang sama Karen agar Karen nggak terbawa dengan pembicaraan nggak jelas dari Jono dan Tina Karen lantas bertanya apakah boleh ia melihat desain Max Karena ia sangat penasaran bagaimanakah bentuk dari satelit Orion tersebut Awalnya Max menolak Namun setelah Karen bilang kalau dia akan memberikan asel oleh Josh dengan gaya gelinding salto muter-muter Josh Alhasil Max pun membolehkannya Tapi nggak sekarang Nunggu Jono dan Tina pulang dulu Mereka pun kembali ke ruang tamu menemui Jono dan Tina Di ruang tamu terlihat Jono sedang berencana mencari desain Max di rumah tersebut Itu harus dilakukan dikarenakan tadi di kantor ia nggak bisa nemuin desainnya Jadi kemungkinan besar desain itu pasti ada di rumah ini Nggak selang berapa lama Karen dan Max datang Jono lantas meminta izin untuk meminjam telpon Max Karen bilang kalau telponnya ada di ruang kerja Max Dan Jono pun segera menuju ke ruang kerja Max Tina yang melihat kalung Karen lantas memuji kalung tersebut Karen pun menawari Tina jika mau juga Ia akan memberikan Tina satu kalung seperti miliknya Di ruang kerja Max terlihat Jono mulai mencari desain satelit Orion milik Max nih guys Setelah berhasil menemukannya Jono langsung menelpon Marlon untuk mengatakan agar Marlon menyiapkan uang Karena kini ia sudah siap menyerahkan desain satelit Orion pada Marlon Mendengar hal itu Marlon pun nampak cukup senang nih guys Nggak selang berapa lama Karen muncul menghampiri Jono sembari bertanya Seberapa banyak Jono mengetahui tentang desain Max Jono bilang kalau dia nggak tahu apa-apa Dikarenakan proyek mereka sangatlah berbeda Max kan ngerjain satelit sedangkan dia dan Tina hanya ngerjain rantai sepeda Karen lantas mengambil desain Max dari tangan Jono Lalu memberikan Jono sedikit asil oleh Josh Agar Jono mau menceritakan tentang tujuan perusahaan membuat satelit Orion Di depan rumah terlihat Tina sedang ngobrol seru dengan Max Tentang perkembang biakan Amuba yang menurut Max dan Tina sungguh sangat luar biasa Tina lantas minta diantar Max ke kamar agar ia bisa memperbaiki makeupnya Sesampainya di kamar, Max lantas meninggalkan Tina sendirian di kamar itu Dan Tina pun menggunakan kesempatan itu untuk mencari desain satelit Orion milik Max Gak selang berapa lama, Karen muncul sambil membawa desain milik Max Tina yang terkejut dengan kedatangan Karen Lantas beralasan kalau dia sedang nyari biawak yang mirip kucing lewat di kamar tersebut Percaya dengan perkataan Tina, Karen lantas membawa Tina ke toilet Untuk diberikan kalung yang sama dengan kalung miliknya Dan setelah memakainya, Tina pun langsung berubah sikap seolah-olah sedang terhipnotis nih guys Singkat cerita, Jono berpamitan untuk pulang karena udah terlalu malam Esok harinya di tempat kerja, Max yang bingung karena desainnya hilang Dihampiri oleh bos Bram yang bertanya tentang perkembangan desain Max Max pun berpura-pura semua baik-baik saja Dan ia berjanji nanti sore, ia akan menyerahkan pada Bram Bram pun nampak sangat senang mendengarnya Setelah Bram pergi, Max kembali mencari desainnya di dalam koper Namun gak ketemu juga nih guys Max lantas menelpon Karen untuk menanyakan desainnya Kalau-kalau ketinggalan di ruang kerjanya Namun, Karen gak mau ngangkat telponnya nih guys Terlihat, Karen sudah mengundang Tina dan Angel yang sudah terhipnotis oleh kalung meteornya nih guys Di sini, Karen menjelaskan bahwa mereka harus segera menghabisi Max Yang sedang mendesain satelit Orion Karena jika Max berhasil, maka planet mereka yaitu planet Orion Akan segera dikuasai oleh umat manusia Jadi, ternyata alien yang merasuki Karen Tina dan Angel ini guys berasal dari masa depan Yang planet mereka telah dikuasai oleh manusia bumi Dengan penciptaan sebuah satelit yang bernama satelit Orion Masing-masing pecahan batu yang mereka pakai itu Mengandung masing-masing satu alien yang bisa merasuki manusia Angel memiliki ide Agar gak harus menghabiskan Max Angel mengusulkan agar membawa Max bersama mereka ke planet Orion Jadi, Max gak perlu menyelesaikan desain satelitnya Lagi pula, Max pasti mau Kalau dijanjikan asil oleh Josh dengan mereka bertiga sekaligus Mendengar hal itu, Karen pun setuju nih guys Lalu, mereka mulai berasal oleh Josh bertiga Untuk latihan kalau nanti Max pulang Lagian, di planet Orion Mereka gak bisa saling menyentuh satu sama lain Jadi, mereka harus banyak berlatih Agar Max bahagia dan mau ikut mereka Gak selang berapa lama, bukannya Max yang datang Ini malah Jono yang berniat mengambil desain Max yang datang nih guys Setelah masuk rumah Jono yang melihat Tina lagi seru dengan Angel Langsung menghunuskan pestolnya sembari bertanya Dimana desain Max berada Sejenak, Tina dan Angel mengajak Jono untuk berhasil oleh Josh saja Namun, Jono yang perlu uang memilih untuk menolak Dan segera mengambil desain Max lalu pergi dari tempat itu Karen langsung segera menelpon Max Dan memberi tahu kalau Jono udah ngambil desainnya Mendengar hal itu, Max pun langsung segera mencari keberadaan Jono Jono yang udah sampai di tempat Marlon Langsung ditemui Marlon nih guys Tanpa basa-basi, Marlon langsung memberikan tas yang berisi uang Dan Jono pun memberikan desain milik Max pada Marlon Namun, ternyata Marlon yang seorang FBI Langsung menangkap Jono Karena telah mengkhianati perusahaan milik Bram Jadi, ternyata Marlon ini adalah FBI suruhan Bram Untuk menangkap siapa saja yang berusaha mengkhianati perusahaannya Karena perusahaan Bram ini ternyata berada di bawah mandat dari militer negara Di ruang Max, Karen mengajak Tina untuk beraselode jos nih guys Namun, kali ini Karen berubah bentuk menjadi Max agar lebih seru katanya Nggak selang berapa lama muncul Max yang baru pulang nih guys Max yang mendapatkan desainnya karena ternyata yang diambil Jono tadi hanyalah gambar palsu bikinan Karen Merasa cukup lega nih guys Max pun langsung segera menelpon Bram untuk menyerahkan desainnya Bram pun menyuruh Max untuk segera kembali ke kantor Namun, Max yang mau balik ke kantor malah diajak Angel ke kamar nih guys Sesampainya di kamar, Karen yang masih berwujud Max Langsung menghilangkan Max dan semuanya menuju ke pesawat luar angkasa Lalu berangkat ke planet Orion nih guys Dan kisah pun akhirnya selesai Alasan kenapa Max harus dibawa nggak berkasnya aja Karena nanti Max bisa bikin lagi Tapi kalau berkas dan Maxnya sekalian dibawakan aman Kenapa kok Max nggak dihabiskan saja? Karena ternyata para alien ini suka dengan asli loli jos Jadi, kan lumayan kalau bawa Max Bisa asli loli jos tiap hari nih guys Gitu rencananya Oke guys, gimana kisahnya? Bagus atau nggak? Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys Thanks for watching this video and stay on CDSquad Enjoy your life like a king guys Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya Bye guys Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys Semakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia Ia takkan berubah semua yang ada Takkan berakhir kini kita bersama Berubah waktu kini tak bergerak Hilang berganti tidak kita yang punya Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys Takkan berubah semua yang ada Takkan berubah semua yang ada Takkan berakhir kini kita bersama Takkan berubah semua yang ada Takkan berubah semua yang ada Takkan berakhir kini kita bersama Berubah waktu kini kita bersama Takkan berubah semua yang ada Takkan berubah semua yang ada Takkan berakhir kini kita bersama Takkan berakhir kini kita bersama Takkan berubah semua yang ada Takkan berubah semua yang ada Takkan berubah semua yang ada Terima kasih.